Terkuatnya tindak pidana di bidang perpajakan yang tengah rai merudikan pendapatan negara hingga 40 miliar rupiah dan telah menyerah tiga orang nama tersangka digelar penyerahan tahap keduanya di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Baik dari penyerahan tersangkanya dan juga barang bukti dari pihak tim penyidik pajak kepada pihak Kejaksaan. Dan memirsa update tersebut menjadi update terakhir yang akan diluncurkan untuk Anda. Akhir kata saya Agnes. Dan saya Joswarno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Berlangsung di lontai tiga gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yanis Robaya sewasa siang tanggal 28 Juli 2015 dilaksanakan penyerahan tahap dua atas kasus penyelewangan pajak yang diduga merugikan pendapatan negara hingga puluhan miliar rupiah. Dalam penyerahan baik tersangka serta barang bukti tersebut, tim penyidik pajak Direkturat Intelijen dan Penyidikan Bekerja sama dengan Kanwil BJP, Jatim I dan Kanwil BJP Jatim II berhasil membongkar kasus penyelewangan pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan melalui modusnya penerbitan faktur pajak yang tidak sah. Yulis Kristiono selaku Direktur Intelijen dan Penyidikan Direkturat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa tiga tersangka berinisial IEO serta tersangka inisial NWS serta AS diduga melakukan penyelewengan pajak, di mana kepada tersangka inisial IEO diduga dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT atas nama PTTD yang isinya tidak benar. Perbuatan tersangka sendiri terjadi dalam kurun waktu Januari 2005 hingga Desember 2007 silam, sementara untuk tersangka NWS serta AS menyelewengkan pajak dengan menerbitkan faktur pajak yang tidak sah. Khusus ini yang YEO sudah selama, tahun pajaknya 2005-2007, tahun tahun 2009, kita agak terlambang proses pendidikannya, pertama karena kita penuh dari ketingnya, yang kedua pesan lainnya YEO sempat pelarikan diri, baru mungkin 2-3 bulan lalu kita bisa identifikasi, berada di perbuatan yang sudah tidak ketanggeran, kemudian kita tidak atas, baru kemarin ke bawah. Terhadap perbuatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Para tersangka terancam hukuman paling singkat 6 bulan dan paling lama, 6 Tahun Pindara Penjara, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayarkan.